Ini dari distrik Jagai, DETAWO, PPS mereka buka logistik, kotak suara, dalam kotak suara itu model CKWK1 tidak ada. Baru-baru ini beredar video warga Panyai, Papua Tengah memboikot pemilu 2024 dengan merusak dan membakar logistik surat suara. Dalam narasi video dikatakan bahwa warga kecewa dengan ketidaklengkapan logistik pemilu seperti tidak tersedianya surat C1 Plano. Tak ayal warga Panyai melancarkan aksi boykot pemilu 2024 dan membakar seluruh logistik yang dikirim KPU tepat hamin satu pemilihan. Beredar sebuah video yang memperlihatkan warga di Kabupaten Panyai, Papua Tengah beramai-ramai memboikot pemilu. Dalam video itu terlihat tumpukan logistik surat suara yang dikirim KPU dirusak oleh sekumpulan warga. Pada keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Jagai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 Plano tidak tersedia. Dilansir dari Kompas.com via Tribunews pada selasa 13 Februari 2024, warga distrik Kebo dan Jagai bahkan tampak membakar tumpukan logistik pemilu. Tidak hanya membakar kotak suara, warga juga terlihat merusak surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran dan pengerusakan logistik pemilu itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Secara terpisah ke Pauda Papua, Irjen Matius Defakiri menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Hal itu ia sampaikan pada selasa 13 Februari 2024. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan ke Pores Paniai. Irjen Matius mengatakan pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencugah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jejaran di Pores Daerah Rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Irjen Matius mengungkap sebelumnya warga di Panaiai bahkan melakukan aksi pembakaran kantor distrik daya biru. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Kami dari distrik Kebo, selamat malam. Kami cek dalam kota KPU Suara, tidak ada hologram C1 KWK. Maka itu kami distrik Kebo, bakar. Terima kasih. Demikian informasi terkini Syedara Lun. Seksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan balik dan share seluruh akun serambinus.com Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!